Terima kasih telah menonton 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 itu dimakan banyak banget loh. Kalian lagi makan bareng? Iya, di restoran yang biasa kita makan di deket kampus itu loh. Ya ampun, itu kan jauh banget dari rumah. Mas Andre kok gak bilang ya kalau dia mau makan sama kamu? Ya, mungkin gak lagi keasikan gak, Li? Makanya dia lupa bilang sama kamu. Maaf ya, aku kok yang ngajakin dia makan? Halo? Halo? Dia matiin sih. Ternyata Mas Andre malah pergi makan sama Marisa. Dia gak tau apa. Kalau anaknya nungguin dari tadi. Hei, loh ada yang telpon aku ya? Iya, tadi Widya nelfon. Dia bingung kenapa aku yang jawab. Emang kamu gak izin ya sama dia? Ehm, iya sih aku gak izin. Tapi kalau dia tau aku jalan sama kamu gak apa-apa kok. Dia gak marah. Ya bagus sih. Masa pergi sama temen sendiri dicurigain sih? Aneh banget. Tapi udah malam juga sih. Kita pulang yuk. Tapi ntar kita kesini lagi ya. Iya dong. Ya. 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 Gimana tadi makan-makannya? Maaf ya, tadi aku gak izin sama kamu. Gak apa-apa kok mas. Asal jangan sering-sering aja. Tuh, tadi Lily nungguin kamu. Minta dibacain dongeng. Tapi kamu nya belum pulang juga. Iya, aku cuma pengen bantu dia kok. Melupakan kesedihanya. Dia butuh refreshing. Ya udah, kita tidur yuk. Besokan kamu kerja pagi. Oke. Pindah pelamar kita tapi ya. Iya. Sampai jumpa. Hidayah Sangkuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka... Pa! Jangan lupa ya. Ntar siang kamu lanterin Lily beli buku dongeng baru. Sebagai gantinya papa sama lo gak baca dongeng buat Lily ya. Oh, duduk. Iya. Papa minta maaf ya Lily. Pokoknya nanti siang siap-siap ya. jam 1 Papa jemput Mama sama Lili oke setelah itu kita makan siang baru oke Papa berangkat kerja dulu ya sayang iya dadah mana sayang mama berangkat dulu ya tiap-tiap mas dadah hati-hati sama Papa dadah Papa sayang dadah dadah asik kamu nanti beli buku baru ya waday iya sayang yuk masuk yuk Andre hei Marissa tuh men kamu dateng ke kantor aku mau ngapain mau ngelamar kerja ya mau bantuin aku bersih-bersih disini enak aja kamu ngelamar kerja aku tuh yang mau pulang jam istirahat aku mau minta anterin kota-kota kupu aku mau beli buku resep-resep karena aku lagi mau belajar masak wah kebetulan banget tau gak gue dia sama Lili mau cari buku juga bareng aja yuk lu gak aku mau aku kangen banget sama Lili iya gak gitu cuman tangan juga ya yuk Papa halo Lili sayang halo Lili sayang ya ampun Lili kamu cantik banget tadi tuh tante ke kantor ya Papa kamu terus tante ngajakin ke toko buku ternyata kamu mau ke toko buku ya yaudah kalau gitu kita bareng aja ya kesananya oh iya tadi Marissa sama Mirko ke kantor terus kebetulan dia mau cari buku resep makanan jadi aku pikir ya kita bareng aja gak apa-apa kan aduh tiba-tiba pokok aku sakit mas aku gak jadi ikut deh yaudah kalau gitu Lili sama aku aja aku pasti bisa jagai dia kok boleh kan terserah Lili ya iya 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 udhah kamu sama tante aja ya anche iya cantik bayang enggak sih mamaku kau tak lagi pusing jadi mendingan kita aja yang ke toko buku ya iya mau gak ayo kita berangkat yuk kita berangkat sekarang yuk oke Kenapa sih Marisa selalu muncul diantara aku dan Andre? Apakah anak dia teman dekatnya Andre, terus dia bisa muncul seenakin? Marisa, kamu habis pergi lagi sama Andre ya? Iya, aku habis beli buku masakan Bu, aku tuh pengen belajar masak, nanti kalau aku udah bisa masak, aku pengen ngajak Andre makan disini sama kita. Marisa, kamu itu kenapa sih gangguin Andre terus? Gak enak kan sama istrinya? Gak enak gimana sih Bu? Kan dia juga udah tau kalau kita tertemenan dari kecil, biasa jalan kayak gini. Iya Marisa, tapi sekarang Andre itu kan sudah punya istri dan anak. Kamu gak bisa dong sama yang dulu sama sekarang. Iya, gak mungkin ada yang berubah lah Bu. Ibu hanya takut nanti kamu disangka ngerusak hubungan mereka. Iya, gak mungkin lah Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke sayang. Gimana tadi pergi ke toko bukunya yang bertiga sama Marisa? Pasti asik ya, pergi bertiga sama Marisa. Jangan-jangan ada yang bilang kalian keluarga bahagia. Kamu kenapa sih cembrut kayak gitu? Tadi kenapa gak mau ikut sayang? Maka lah, ngapain. Ngapain sih lagi Marisa? Gangguin kamu terus mas? Dia kan emang dari dulu manja sama aku sayang. Kamu kan tau itu. Udah dong jangan marah. Mas, yang dia deketin itu kamu. Kamu kan suami aku mas. Waktu kamu juga lebih banyak buat dia daripada aku. Aku kesel lah. Hei, udah ah gak boleh kayak gitu. Pokoknya kamu harus yakin sama aku. Aku sama Marisa itu gak ada apa-apa. Aku cuma sayang sama kamu dan Lily. Bisa itu? Tomat udah, sosis udah, kentang udah. Hari ini aku mau ngajak Andre makan disini ya. Biar dia nyobain masakan aku. Aku telfon dulu deh, sifat aku belum makan duluan. Ya Allah. Handphone mas Andre ketinggalan. Marisa. Assalamualaikum Marisa, ada apa? Widia, Andrenya mana? Kok tumben sih siang-siang dia gak ngantor? Kenapa kamu heran ya denger suara aku? Wajar dong, aku kan istrinya. Kebetulan mas Andre lebih sakit dan dia gak bisa diganggu. Kenapa kamu ada pesan? Nanti biar aku sampein. Oh, gak apa-apa sih. Gak bisa diganggu. Kasih ya. Biar diistrayat aja. Tadi asyik aku mau ngajakin dia makan siang di tempat aku. Kalian dia nyobain masakan aku. Soalnya aku baru bajar masak. Oh, sayang sekali. Mungkin lain kali ya. Tapi aku diundang kan? Ya, boleh aja sih kalau kamu mau ikut. Tapi kamu ntar jalan cembulah ya kalau nikah dia puji-puji masakan aku. Untung gak, tenang aja. Aku gak marah kok. Mas Andre kan lebih biasa sedangkan masakan aku. Kamu nih apa-apain sih? Itu kan pas buang kesayangan aku. Udah berapa kali aku bilang. Kamu jangan sering keluar rumah. Kamu tuh masak buat aku yang gak becus. Coba nih kamu lihat. Kamu belanja apa aja sih? Peta jam kayak gini. Pokoknya uang belajar kamu bulan ini aku potong buat bayar tagian. Halo, Om Mariza. Ada apa telpon sama Amal? Iya, aku kesana sekarang. Kamu tenang aja ya. Ngapain sih mas? Dia nelfon malam-malam gini. Mariza mimpi soal Ferti. Dia ketakutan. Itu cuma alasan aja. Udah kamu gak usah kesana ya. Tidur lagi deh. Aku gak bisa sayang. Kasian dia. Jadi kamu ninggalin aku demi Mariza? Terus kalau aku sendirian disini ada apa-apa gimana? Kalau dia kan ada ibunya mas. Widya. Aku mohon pengertian dari kamu. Kamu percaya deh. Kamu tenang aja. Mas. Mas. Hai. Hai. Aku memimpin waktu Fedy marah-marah sama aku, aku tuh sayang banget sama dia, tapi kenapa ya dia tuh gak pernah bisa menghargai perasaan aku. Aku tuh sedih deh kenapa ya yang aku ingat melahkanangan yang buruk-buruk sama dia. Ya udah, gak usah diingat yang jelek-jelek. Ya, sekarang pikirnya yang indah-indah aja, oke? Ternyata, Andri itu beda banget ya sama Fedy yang temperamen. Dia tuh sangat perhatian dan sama. Kenapa dulu aku gak jatuh cinta sama dia ya? Ibu kamu mana? Ibu ada sih, aku lagi tidur. Aku gak mau bangunin dia, takut laku. Widya, ngagetin aja kamu. Aku tuh ngantuk banget tau gak, aku mau tidur ya. Aku ke kantornya siang aja. Kamu ngapain aja semalam di rumah Marissa? Maksud kamu apa sih? Ya, aku cuma nemenin dia aja kok. Dia gak bisa tidur. Kamu bela-belain bergadang sama dia, sementara besok kamu tuh harus kerja. Ya Allah mas, kamu tuh gimana sih mas? Perhatian kamu ke dia tuh udah gak wajar mas. Aku gak suka kamu kayak gini. Kamu cemburu ya? Kan kamu tau dia itu sahabat aku. Aku tau dia sahabat kamu, tapi kan gak kayak gini caranya. Kamu ngomong apa sih, aku gak ngerti deh. Mas, pokoknya mulai sekarang aku ngelarang kamu untuk ketemu sama Marissa. Apapun alasannya kamu gak boleh ketemu sama Marissa. Sayang kamu kenapa sih? Kok kamu jadi protektif gitu? Ya aku gimana gak bisa ketemu sama dia? Dia ada apa-apa kesini untuk tolongin sama aku kan? Loh, kamu harus tegas dong mas sama dia. Kamu emang mau dimintain tolong terus sama dia? Emang kamu asistennya dia? Kamu maksudnya apa sih? Udah aku ngantuk banget aku gak tidur. Eh ibu, pake pagi udah bangun sih ibu. Gimana tidurnya? Nyenyak gak? Gimana mau tidur nyenyak? Kalo ibu ngeliat kamu berduaan sama cowok semalaman. Oh, jadi ibu tau ya. Iya tapi kan itu Andre ibu, bukan orang lain. Tadi malam itu aku gak bisa tidur. Makanya aku ngajak Andre kesini. Jadi kita bergadeng deh. Tadi malam aku mimpi buruk banget ibu. Aku mimpi. Ferdi marah-marah sama aku. Tapi, ternyata Andre itu beda banget sama Ferdi. Andre itu penyayang, sabar, baik. Gak banget sama Ferdi. Ferdi itu aku siar. Dikit-dikit aja berantem. Cuma kalo aku nikahnya dulu sama Andre. Bukan sama Ferdi. Marissa, tapi Andre itu kan udah punya istri. Kamu gak boleh berharap apa-apa lagi dari Andre. Iya, tapi aku udah gak suka moyang sama dia. Riz. Kamu gak boleh bergaguh rumah tangga orang. Masa kamu setega itu sih sama mereka? Mereka? Aku taruh dimana ya? Kamu cari handphone mas. Ini ada sama aku. Oh, pantes. Aku cari dimana-mana sayang. Mulai sekarang kamu pegang hape aku, hape kamu biar aku yang pegang. Sampai jumpa. 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 kidding carna aku masih meeting yas. Turner & Eh, ya. Tidak biasa kuasa ada untuk... Andre kok lama banget sih? Biasanya kalau aku ajak ketemuan dia pasti online. Andre gak bisa dateng. Ini dia. Kok kamu yang dateng sih? Andre nya mana? Ya di kantor lah. Andre pake HP saya. Dan HP dia saya pegang. Jadi tadi yang SMS kamu tuh saya. Kalian kayak ABG ya tuker-tukeran handphone. Oh... Ini menu favorit kalian waktu kuliah. Kamu tau gak sih? Kalian tuh yang ke ABG. Udah pada menikah. Masih mau mengulang masa muda. Maksud kamu apa sih? Keturut poin aja deh. Oke, saya keturut poin. Mulai sekarang. Tolong jauhin suami saya. Ya sama Risa. Jangan mentah-mentah kamu bersahabat berdua. Terus kamu bisa manfaatkan suami saya. Jadi kamu cemburu. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti saya gak suka sama Risa. Apalagi sekarang kamu sudah jandar. Mungkin ini suatu saat nanti kamu aja menengahkan merebut suami saya. Iya. Iya aku memang jandar. Aku bisa nikah lagi. Jadi kamu jaga Andre baik-baiknya. Karena aku mau ngambil Lily. Dan terutama aku mau ngambil Lily. Terima kasih. 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 Sayang. Kamu minum susu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mama. Aku kangen sama Tante Marisa. Besok kita main ke rumahnya yuk. Assalamualaikum. Papa Marisa. Assalamualaikum. Wah. Sudah berat banget. Bahasa ini sekarang secantik ini. Tentu. 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 Papa. Besok kita ke rumah Tante yuk. Tentu. 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 Papa mau kan. Ya udah. Besok kita sama-sama ke rumahnya Tante Marisa ya. Iya. Mama ikut ya. Asik Tante Aku kangen sama Tante Kok gak pernah ke rumah sih? Iya Tante juga kangen banget sama kamu Nah Andre, Widya Tante senang sekali Kalian main bareng kesini Ayo masuk Ayo sayang Aduh jadi ngerepot ini Aku bantuin ya sama Risa Jadi kamu kesini cuma gak pamer doang Kalo kalian tuh keluarga yang bahagia Oh kamu salah Kalo kita tuh memang keluarga bahagia dari dulu Waduh gulanya banyak sekali nih Mas Andre tuh kalo minum teh gak suka kalo terlalu manis kayak gini Gulanya aku kurangin ya Kamu kan gak tau ya Oh iya kamu kan cuman sahabatnya Kalo aku kan istrinya Nah Andre Ibu mau minta tolong sama na Andre Mau minta tolong apa Bu? Saya pasti bantu kok Ibu minta Na Andre jangan sering-seringnya ketemu Marisa Ibu gak enak nanti Widya jadi cemburu Apalagi sekarang kan Marisa udah gak punya suami Oh itu Saya dan Marisa gak ada apa-apa kok Bu Widya juga tau Kalo kita berdua itu cuma temenan Nah ini untuk Andre Aku mikirin belayikir Aku tau kamu tuh gak suka manis-manis Hahaha Kamu masih inget aja? Iya dong Aku kan kenal kamu dari kecil Marisa Marisa Kamu mau kemana malam-malam begini? Aku mau nonton Bu Sendirian? Ya gak mungkin sendirian lah Aku mau nonton sama Andre Kayak kita dulu kita tuh sering banget nonton barang Marisa Ibu kan sudah bilang Jangan sering-sering pergi sama Andre Dia kan udah punya istri Ya justru itu Bu Aku mau ngambil Andre dari istrinya yang sok tau itu Astagfirullahaladzim Marisa Kamu gak boleh lakuin itu Dosa Aku itu cuma memperjuangkan kebahagiaan aku Tidak aku tuh gak bahagia sama Toti Aku tuh bahagia sama Anak Marisa Kamu tuh apa-apaan sih? Pokoknya ibu ngalah kamu tuh Marisa Marisa Stop Hei Kamu ngapain sih disini? Ya aku tuh tiba-tiba pengen nonton film Tapi kamu gak bisa dihubungin Makanya aku nungguin disini kita nonton yuk Filmnya bagus Ya tapi udah malem bisa Yaudah yuk kita nonton aja yuk Filmnya bagus banget nih hari ini yuk Ya aku yang nyetir ya Kasian kamu canggih ya Ayo Ayo Toon Mata belum tidur? Saya gak bisa tidur Saya teringat istri saya Sedang apa ya dia sekarang Apa dia masih ingat sama saya Dia masih ingat aku A A-A kan suaminya Lagian dia juga pasti ngerasa sedih A Pasa A gak ada Tapi saya bukan suami yang baik Saya juga sering ajak dia bertengkar Saya juga kurang perhatian sama dia Mungkin dia Lebih suka saya gak ada Eh A-A gak boleh ngomong kayak gitu Atuh Kalau A-A udah nyadinya kesalahan A-A Sebaiknya A-A minta maaf sama istri A-A Kalau dia sayang sama A-A Dia pasti ngemaafin A-A kok Semoga aja dia mau maafin saya Pasti kok A Bidang 10 lagi Bapak mana sih mah Mama amat ini ngantuk Sabar ya sayang Papa pasti pulang Sayang kita makan duluan ya Soalnya tadi Papa SMS Tiba-tiba ada lembur Ya kita makan duluan ya Gak mau Papa udah bohongin kita Katanya pengen makan bareng Sekarang malah lembur Nanti kamu sakit kalau gak makan Papa kan pulangnya malem Makan ya Ayo dong sayang ya Gak mau Lily ayo sayang Gak mau Aku minta maaf ya sayang Aku gak kabarin kamu Aku lembur di kantor Handphone aku juga lobet Kamu lagi lembur atau pergi nonton sama Marissa Tau dari mana kamu Tadi Marissa sendiri yang kirim foto tiketnya ke aku Sekarang kamu udah mulai bohong ya Kalau kamu pergi sama dia Apa karena aku ngelarang kamu Terus kamu diam-diam pergi sama dia mas Kamu ternyata cemburu buta sama Marissa Berapa kali aku bilang sama kamu kan Aku sama Marissa cuma temen Temen bagi kamu mas Gak bagi Marissa Kamu tau gak sih Dia itu mengerebut kamu dari aku mas Dia sendiri yang mau Ternyata cemburu buta sama aku Terserah kamu mau percaya atau enggak Aku sekarang mau tidur di kantornya Lily Kalau kamu mau makan Makanan akan ngasih utuh di meja Ternyata cemburu buta sama Sampai jumpa di kantornya Lily Makanan akan ngasih utuh di kantornya Lily Happy Anniversary untuk pernikahan kita yang keempat ya Mas Semoga pernikahan ini untuk selamanya dan dilindungi selalu oleh Maha Kuasa Amin Sayang Aku benar-benar lupa kalau hari ini hari ulang tahun pernikahan kita Mungkin pernikahan ini udah gak penting lagi buat kamu Mas Bukan begitu Wid Aku minta maaf Aku benar-benar minta maaf sama kamu Untuk menembus kesalahan aku Kamu mau minta apa aja Akan aku turutin Aku coba minta satu sama kamu Mas Tolong kamu jangan temuin Marisa lagi Mas Demi keluarga kita Kamu sanggup gak Kalo itu mau kamu Oke Mulai hari ini Aku gak akan temuin Marisa lagi Oke Aku baik akan jadi kamu Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah sang kuasa ada untuk kita Pada suatu hari ini ada sepasang raja dan ratu yang sangat berbahagia Lalu setelah sekian lama Lalu setelah sekian lama Pertahun-tahun Akhirnya sang raja dan sang ratu memiliki seorang putri yang cantik banget Lalu sang raja dan sang ratu memanggil para putri untuk memberkati anak mereka Mas Mas Amin Tidak Mas 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 Walau pada emang Lalu Marissa Kok Tante Marissa? Kok Marissa sih mas? Oh emm, maksud papa Lalu sang putri Akhirnya menerima doa dari para perinya Selesai Aku gak bisa kalau gak ada kamu, Drey Aku harus dapetin kamu Gimanapun caranya Saya harus sering latihan jalan Biasa bisa samsung ke Jakarta Saya udah kangen sama Marissa A-A lagi latihan jalan ya Nah gitu atuh A Ya walaupun nanti Lia gak bisa liat A lagi Kamu kan udah menyelamatkan hidup saya Saya sangat berterima kasih sama kamu Nah, kalau kamu mau Kamu bisa main ke Jakarta Wah Ke rumah saya Bener A Asik Kalau gitu mudah-mudahan lah cepat bisa ketemu sama keluarga A ya Amin Si Oh Ah Oh Aku Lulu saiyang banget sama kamu Aku aku lulu saiyang banget sama kamu Tapi sekarang aku saiyang sama orang lain Aku harap com nggak marah Elisana Biar kapok-kapok ya? Saya itu gak tertarik sama asuransi yang mas tawarin Makanya saya minta jangan telpon saya lagi, ngerti? Eh Marisa jawab apa A? Kok A gak bilang ada disini? Dia gak memberikan seks sempatan bicara Dia langsung menutup telepon Marah-marah dia kira Saya agen asuransi yang selalu mengganggu dia Oh jadi itu Alasan teh Marisa gak pernah Angkat telepon dari saya Pantes sana tuh A ada nomor lain gak? Nomor teman A gitu Wah saya gak hafal Saya cuma ingat nomor telepon istri saya aja Yaudah tuh A Kita mah sabar dulu aja ya Coba cari yang lain Mending kita pulang dulu ya Ibu Kok pintu di kunci sih? Pintunya sengaja ibu kunci Biar kamu gak nemuin Andre Bu-bu jangan ngelarang-larang gitu dong Kasih dong kuncinya bu Marisa Ibu bukan yang ngelarang kamu berhubungan dengan orang baru Tapi jangan dengan Andre Ya tapi kan aku punya sama Andre bu Bu Kasih gak? Kalau gak ntar aku ambil paksaan Marisa Sadar Marisa 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 Aduh Marisa Ibu jangan ngelarang aku ngelarang aku ambil kebahagiaan aku dong Marisa Kok di kunci pintunya? Marisa Buka gak Marisa? Marisa Marisa Maaf mbak Gue belum masuk Ambilnya disini bu Udah rusih gak apa-apa? Kamu beri kebahagiaan? Iya pak Iya sih pak Rek Kenapa sih kamu gak mau ketemu sama aku? Maaf Marisa Aku udah gak bisa ketemu ataupun jalan lagi sama kamu Jadi kamu gak mau ketemu lagi sama aku? Bukan gitu Risa Wih dia Dia gak suka aku deket-deket sama kamu Dia cemburu sama kamu Kamu tega ya Andre Masa kamu gak menurutin dia sih? Kamu gak ngehargain perasaan aku tau gak? Sekali lagi aku minta maaf Kamu cek aus sama kamu Aku gak bisa aku lagi kerja Enggak kau mau ikut aku Aku hanya bilang sama kamu Aku mau kerja ke jarak Iya tapi aku kesepian Andre Aku tuh maunya kamu terusan ada untuk aku Aku tuh cinta sama kamu Andre Kalau kamu cinta sama aku Kenapa kamu malah menikah sama Ferdy Padahal dari dulu Aku selalu ada buat kamu Iya mungkin aku yang salah pilih Tapi aku tuh gak bahagia sama dia Aku tuh bahagia sama kamu Aku udah punya istri sekarang Semua sudah berubah Iya tapi Tapi kita bisa mulai semuanya dari awal lagi Kamu cerahin Widya Habis itu kamu nikahin sama aku Aku bisa kok jaga Lily Aku gak mau menceraikan Widya Iya tapi kamu sebenarnya Cinta-cinta banget kan sama dia Kamu nikah gara-gara orang tua kamu kan Kamu sedih kan kilang anak dulu Widya Kamu dari kapan disini? Ini Aku cuma mau antriin murkas kamu ketinggalin Widya Berreh Kamu jangan tiba-tiba aku Marissa Aku gak bisa ikut lagi kemohon kamu Aku udah punya keluarga Jangan gangguan keluarga Aku udah ikhlasin kamu menikah dengan VF Sejak aku menikah dengan Widya Kalau sekarang aku baik sama kamu Itu murni semuanya Karena kita cuma temen Andre Kita Manusia Aku gak mau menceraikan Widya Iya Kamu sendiri aja Cinta banget kan Kamu nikah gara-gara orang tua kamu kan Kamu sedih gara-gara orang tua kamu kan Kamu sedih gara-gara orang tua Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Witt Apapun yang kamu denger tadi Percaya deh Semua itu gak bener Semuanya bener Semuanya bener Kenyata deh kita apa menjolohin Tapi aku bener-bener cinta sama kamu Wid Semua 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 Buat aku Marissa itu cuma masa lalu Ya kalau aku sekarang baik sama dia Itu cuma hanya temanku Dan aku kasihan sama dia Jalan kali kamu tuh harus tegas sama dia mas Kalau gak inginkan kamu sama aja udah nyanginnya dia Marissa tuh udah terlalu bersama banyak sama kamu Hidayah Hidayah Marissa Marissa Kamu kenapa Marissa Ya Allah Mas Mas Aku baru dapat kabar dari kampung mas Ibuku masuk rumah sakit mas Oh ya ampun Yaudah ayo kita jemuk ibu kamu Kita berangkat hari ini ya mas Ya Aku takut ibuku sakit tetap parah mas Iya sayang Kita siap-siap sekarang juga Iya Ya halo Bisa bicara dengan Pak Andre Iya saya sendiri Kami dari rumah sakit cahaya ibu Mau memberitahukan kepada bapak Bahwa teman bapak yang bernama ibu Marissa Baru saja melakukan percobaan bunuh diri Tapi ibunya meminta tolong saya untuk menggabarkannya pada bapak Mas Tadi siapain apa mas Dari rumah sakit Marissa mencoba bunuh diri Astaghfirullahaladzim Aku harus temuin dia sekarang Mas kita kan mau jemuk ibu mas Kamu tunggu aku pulang ya Aku buru-buru Mas Marissa mau bunuh diri Ibu Gimana keadaan Marissa Alhamdulillah Marissa sudah sadar Nah Andre Maafin ibu ya Ibu nyuruh datang nang Andre Untuk datang kesini Habis Marissa nanyain Andre terus Hei Kamu kenapa sih nekat kayak gitu Kamu bikin aku khawatir tau gak Andre Aku sengaja Karena kamu gak mau ketemu sama aku Kamu gak boleh pergi kemana-mana lagi Andre Kamu harus temenin aku disini Ma Ma Kapan sih Kita berangkat ke rumah nenek Sayang Kita berangkat sekarang adia yuk Biar nanti papa nutul kita disana MEN Ya 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 Seprem Widya, aku janji sama dia mengantar dia ke kampung. Andre, kalau kamu mau pergi, aku bakalan gilip obat itu lebih banyak lagi. Kamu memang egois ya? Kamu selalu menuntut aku. Tapi kamu gak pernah peduli sama aku. Gara-gara kamu, aku bisa kehilangan Widya. Widya? Widya? Ternyata Widya pergi sendirian ke kampung. Dia pasti marah sama aku. Mas vim aku sayang. Mas vim aku sayang. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka Stop! Ya Allah, semoga kali ini Marisa mau menjawab peluang saya. Kamu memang di gue isi. Kamu selalu menuntut aku. Tapi kamu gak pernah peduli sama aku. Apa iya aku egois ya? Marisa, ini kamu makan dulu. Kamu kan harus minum obat. Itu HP-mu bunyi terus, kenapa gak kamu angkat? Halo. Halo. Marisa. Marisa. Marisa, ini aku, Verdi. Ini aku, Verdi, suami kamu. Aku masih hidup, Marisa. Verdi. Ini Verdi. Iya, ini, ini ibu ya. Bu, aku masih hidup. Marisa ada, Bu. Aku harus bicara sama dia. Alhamdulillah, Verdi. Ternyata kamu masih hidup. Ibu kira kamu itu sudah meninggal. Iya, sebentar. Kamu bicara sama Marisa, ya. Marisa, ini Verdi. Ini Verdi, suami aku, Bu. Iya. Mas Verdi. Marisa, aku masih hidup, Marisa. Mas, kamu kemana aja sih ninggalin aku selama ini? Ceritanya panjang, Marisa. Aku sekarang ingin kamu jemput aku. Iya, Mas, kamu di mana? Aku ada di desa Sukakembang, Jawa Barat. Iya, iya, aku ke sana, ya. Aku jemput sekarang, ya. Andre. Andre. Aku bisa tolong, Sekali lagi ini aja. Kau bantuin aku, Sekali lagi aja. Mau ngapain kamu? Udah? Jangan ganggu aku lagi. Enggak, enggak. Andre, Andre, aku minta tolong sama kamu sekali ini aja. Abis itu aku gak akan pernah gangguin kamu lagi. Aku janji. Kamu tuh ngapain sih? Kamu tahu gak? Aku sekarang mau jemput Widya. Udah ya. Andre, Andre, Andre. Tunggu dulu. Aku tahu kau masih cinta sama Widya, Andre. Aku janji aku gak akan pernah gangguin kalian lagi. Karena ternyata Verdi itu masih hidup, Andre. Verdi itu masih hidup. Verdi masih hidup? Ibu juga tahu, Andre. Kamu tolong bantu aku kali ini aja. Aku harus jemput dia. Tolong, Andre. Tolong bantu aku kali ini aja. Ini kajaiban. Verdi masih hidup. Yaudah. Aku ntar kamu jemput dia. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Akhirnya anak Verdi bisa bertemu dengan istri. Iya, Bu. Saya udah gak sabar. Pengen ketemu dia. Verdi! Verdi! Ini beneran kamu, sayang. Iya, ini aku. Maafin aku ya, sayang. Aku udah ninggalin kamu lama. Aku janji gak akan ninggalin kamu lagi. Aku juga mau minta maaf. Kalau aku udah kasar sama kamu. Aku juga mau minta maaf ya sama kamu, Fer. Aku banyak salah sama kamu. Dan selalu ada kamu, menemani setiap langkahmu. Gimana, Bro? Lo udah jagain istri gue selama gue pergi? Iya lah. Tapi kalau sikap lo gak berubah juga, gue pisahin lo. Yang jatuh di bumi. Api ku akan selalu ada menjelaskan diri. Lili! Hai, sayang. Papa! Hai, sayang. Hai, sayang. Wow, udah makin sempurna. Hei, Mama mana? Lili! Lili! Mas, aku minta maaf ya. Aku datang ketelat. Aku pikir malah kamu gak datang ke sini, Mas. Sayang, mulai sekarang aku janji sama kamu. Aku gak akan pergi-pergi lagi. Aku akan lebih perhatian sama kamu. Dan juga Lili. Mas, kamu tuh udah terlalu sering janji sama aku, Mas. Dan kamu sendiri yang udah ngelanggar. Kenapa sih, Mas? Kamu lebih perhatian sama sahabat kamu daripada sama aku. Enggak, sayang. Mulai sekarang udah gak lagi kayak gitu. Aku janji. Oke? Oh iya, sekarang aku gak datang sendiri. Aku sama Marisa. Mas, itu benar Ferdi, Mas. Hidayah seluruh masa ada untuk kita. Benar, Ferdi? Iya, ini aku Ferdi. Alhamdulillah kamu selamat ya, Ferdi. Aku selamat karena ditolong dan dirawat oleh seorang warga. Dan selamat di sana. Aku sadar, aku gak bisa kehilangan Marisa. Uriah, aku minta maaf ya. Aku udah bikin kamu emosi dan kesel. Gak apa-apa kau, Marisa. Yang penting kan kalian sekarang udah bersama. Kemudahan kalian jadi keluarga yang bahagia selalu ya. Amin. 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 Tanta. Lily. Aku kangen sama Tanta. Tanta juga kangen banget sama kamu. Ah, Widya. Gak apa-apa kan kalau aku masih manja-manjaan sama Lily. Kamu gak marah kan? Iya, gak apa-apa dong. Malahan kalian tuh boleh merawat ini sampai Lily punya anggih dari kalian. Semoga kita bisa punya anak secantik Lily ya, sayang. Hidayah. Hidayah yang gampang aja. Terima kasih telah menonton.